Intro Sahabat Lampung Pos, di tengah guncangan politik Indonesia pada Pilkada 2024 Rakyat Indonesia kembali dikejutkan dengan kabar bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuang tidak akan mengusung mantan gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama Dan Anies Baswedan yang diperkiraan memiliki potensi yang besar memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2024 Diberitakan medkem.id, PDIP lantas mengusung Pramono Anung Sekretaris Kabinet Indonesia Dalam Kabinet Kerja Joko Widodo sebagai Cagup DKI Jakarta Kita mungkin dapat mengetahui hal tersebut dengan melihat secara dekat sepak terjang kehidupan dan karir Pramono Anung Pramono Anung Wibowo terakhir dari pasangan R. Kasbe Prajitna dan Sumarni pada 11 Juni 1963 di Kediri Dia terjun ke dunia politik setelah reformasi dan menjadi anggota DPP PDIP pada tahun 1998 Tidak butuh lama lagi bagi Pramono menjadi sosok kepercayaan Megawati pada tahun 2000 Ia ditunjuk menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP dan Sekjen DPP PDIP tahun 2005-2010 Serta aktif dalam tim sukses Mega Prabowo di Pilpres 2009 Di masa tersebut, ia juga berhasil menjadi anggota DPR 4 kali berturut-turut Mulai priode 1999 sampai dengan 2004 2004 sampai dengan 2009 2009 sampai dengan 2014 Dan 2014 sampai dengan 2019 Pramono bahkan pernah menjadi Wakil Ketua DPR RI Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY Namun ia tidak menuntaskan priode kedua dikarenakan fokusnya sebagai Sekjen PDIP Di samping Megawati, ia juga menjadi orang kepercayaan Presiden RI Jokowi Dodo Dia tidak menuntaskan priode akhir anggota DPR 2014 sampai dengan 2019 Dikarenakan diminta Jokowi untuk menduduki posisi sebagai Sekretaris Kabinet Dan mulai menjabat posisi tersebut pada tahun 2015 Dan telah menjabat selama 9 tahun Sahabat Lampung Post, jangan lupa baca juga edisi cetak Harian Umum Lampung Post Atau Anda juga bisa berlanggan koran di kita lampungpost.id Dan dukung terus kami dengan cara subscribe Serta follow akun sosial media Lampung Post lainnya